Halo teman-teman ketemu lagi dengan Wiprojek 123 teman-teman teman-teman kali ini saya akan bacakan berita lagi tentang banyak sekali ya ini kasus-kasus penggelepkan perselingkuhan oleh suaminya wah banyak sekali teman-teman jadi benar ya apa yang saya temukan di lapangan ya ternyata yang di media sosial juga banyak ya apalagi di lapangan di lapangan lebih banyak lagi teman-teman ini saya bukakan satu ya satu kasus penggelepkan seorang apa namanya suami terhadap istrinya sedang selingkuh ya teman-teman jadi ini suaminya ini udah 6 bulan ya mencurigai istrinya selingkuh dengan seorang oknum guru SD ini luar biasa ya dia ngontrak di perumahan dia pakai bajunya baju muslim sari ya yang panjang lengkap gitu ya ini oh ini enggak di generalisir ya tapi paling enggak ya tapi perselingkuhan atau perbuatan yang tidak baik itu kan enggak dilihat dari pakaiannya ya teman-teman itu yang tahu hanya saya punya istri pak karena dia perselingkuhan sudah berlanjut saya sudah perkirakan sudah 6 bulan karena pindah-pindah kos kemudian kos ini informasi dari masyarakat ketanya sudah lebih satu bulan di sini ini selingkuh dengan saya Bapak Deden Deden Rohmahmursi Rohmahmuddin Rohmahmuddin siapa itu Pak dia guru salah satu guru di SD Konawi Selatan dia dan ya diri dia sendiri ya dan hati nurani dia ya dia Pak enggak 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 tergantung dari pakaiannya ya orang berpakaian baik muslim sari belum tentu hatinya kelakuannya seperti itu ya makanya saya kadang-kadang mikir ya Hai satu mikir banyak sekali menemukan loh di realita kehidupan ya karena bolak-balik saya akan meneliti kehidupan ya meneliti sosial meneliti kehidupan banyak sekali orang-orang berjilbab tapi kerjaannya selingkuh banyak sekali loh itu teman-teman dan ini enggak menjenaliksi ini hoknum ya sayang sekali jadi luar biasa ya sekarang ini seorang wanita digerpek suaminya loh langsung ini Hai dan salah mereka tuh digiring ke mobil petugas itu ya pakai bajunya panjang sekali tuh yang sari itu saya enggak habis pikir enggak habis pikir apa melakukan hal itu pakai pakaiannya menunjukkan pakaian kebaikan tapi kelakuannya kok selingkuh ya aduh saya enggak ngerti Oke teman-teman Hai jadi Hai pelajaran yang kita ambil sekarang ya jadi perbuatan itu enggak enggak dilihat dari penampilan ya teman-teman bahkan zaman sekarang tuh banyak pencuri-pencuri itu yang pakai berpakaian-pakaian orang baik ya teman-teman hati-hati ya jadi kita memandangnya enggak mengeneralisir ya kita melihatnya banyak orang berkamuflase ya sekarang banyak orang berkamuflase teman-teman jadi melihat orang ya dari bukan dari penampilan ya teman-teman dari si ahlat dan yang tahu penampilan itu hanya dia dan Tuhan ya makanya pengalaman yang saya dapatkan tuh benar-benar luar biasa ya membuktikan bahwa saya riset di lapangan ternyata lebih banyak lagi ya ya teman-teman saya menemukan kehidupan-kehidupan itu jadi persingkuhan tuh tipis sekali ya teman-teman di manusia itu jadi manusia tuh bayaan punya nafsu untuk selingkuh ya Hai cuma masalahnya disitu ada yang tahan sama yang enggak ya ada yang ingat sama enggak ya ada yang pakai hati nurani anda yang enggak ya makanya terjadilah seperti itu itu kembali lagi godaan yang paling berat adalah yang tiga perkara itu ya harta tahta dan wanita harta tahta wanita wanita terhadap laki-laki laki-laki terhadap wanita ya harta tahta wanita atau laki-laki disitu tiga ini tiga perkara ini yang bikin banyak orang enggak tahan ya teman-teman jadi kita kadang-kadang melihat penampilan orang baik-baik-baik ternyata lakuannya seperti itu kita lihat orang penampilan baik-baik-baik ternyata dia mencuri jadi hikmah dari berita ini adalah kita nggak boleh melihat orang dari penampilan saja ya teman-teman oke terima kasih teman-teman sudah nonton ya tetap jaga kesehatan semangat dan kerja keras ya teman-teman kerja keras jadi kalau kita kerja keras otak kita juga berpikirnya positif kerja keras kalau ingin apa-apa ya kerja keras jangan malas oke terima kasih sampai jumpa teman-teman selamat menikmati